Intro Kejaksaan Negeri Purbalingga hentikan kasus honor pengelolaan dana bantuan operasional sekolah SD dan SMP negeri. Selain itu kerugian negara 8,9 miliar rupiah lebih akibat kasus tersebut juga telah dikembalikan oleh penerima honor. Kasus honor pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau SD dan SMP negeri di Kabupaten Purbalingga dipastikan tidak dilanjutkan tahap penyelidikan. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Agus Hairudin saat kegiatan press release bidang tindak pidana khusus di Aula Kejari. Menurut Agus terkait kasus honor pengelolaan dana bantuan operasional sekolah SD dan SMP hanya terdapat kesalahan administrasi dan kerugian negara 8,979 miliar rupiah akibat kasus tersebut juga telah dikembalikan oleh penerima honor. Selain itu juga tidak ditemukan perbuatan sengaja untuk melanggar aturan. Anggap ini adalah kesalahan administrasi antara KKS, K3S dan tentunya dari kita sendiri untuk penjelasan. Tapi kesimpulan tolong memang kasus ini tidak akan melanjutkan tahap penyelidikan dan kebanyakan kebetulan yang tidak. Akhirnya tidak ada menseranya apa ya? Iya, jadi niat jahatnya tidak kelihatan. Tidak kelihatan niat jahat juga. Agus menambahkan melalui Bank BNI 46, Kejari Purbalingga juga menyetorkan kerugian negara tersebut ke negara berupa pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sesuai perpres nomor 29 tahun 2016. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.